Hai, hai semua viewers! Kembali lagi bersama gue, Sally Nangelia, dan dalam setengah jam kedepan nih gue akan temenin kalian semua cicip-cicipin makanan dan yang pastinya bawa berita nih. Bawa berita dari dalam dan luar negeri yang pastinya paksa dan no gossip gimana lagi kalau bukan di zoom in, ngezoom abis. Yeay! Nah disini kan gue mau bawa berita dan cicip-cicipin makanan nih. Sekarang gue lagi ada di kedai lantai 1. Buat kalian yang Binusnya nih pasti tau, because of ini deket banget sama Binus dan ini tempatnya ada di Jalan Kemanggisan. Oke yang pertama sebelum gue masuk ke dalam, gue akan bawa berita dulu. Pertama dari Korea. Ya buat kalian nih para fansnya BTS pasti udah gak sabar banget, para ARMY nih udah gak sabar banget karena dikabarkan bahwa BTS akan membuat kolaborasi baru untuk MV-nya bersama dengan Major Lazer. Seperti apa sih videonya ini dia. Para ARMY atau fans BTS dihebohkan dengan foto yang beredar di dunia maya. Kali ini BTS dikabarkan akan melakukan kolaborasi untuk MV terbaru Major Lazer. Kira-kira akan seperti apa ya kolaborasinya? Pada 29 Juli 2017, salah satu personal Major Lazer, Diplo, memposting foto kebersamaannya dengan Jungkook dan Rap Monster BTS di akun Instagramnya yang menyatakan sedang membuat movie dengan Korean Squad. Tentunya postingan Diplo, Jillio Nair dan Walshy Fire ini bikin heboh para fans BTS. Nyatanya, Major Lazer memang berkolaborasi dengan Jungkook dan Rap Monster dalam musik video dokumentari mereka. Pada 8 Agustus 2017, Major Lazer merilis video satu menit soal perjalanan tur mereka. Dalam video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Major Lazer bertemu dengan Rap Monster dan Jungkook. Ini ketika grup tersebut tampil di Jisan Valley Rock Festival 2017 di Seoul, Korea Selatan. Dalam akun Twitternya, Major Lazer mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat untuk melakukan perjalanan dan tampil di bagian dunia ini. Dan dia juga mengucapkan sampai bertemu lagi kepada Jungkook dan Rap Monster. Nah itu dia buat para ARMY, jadi kalian udah gak sabar banget kan ya nungguinnya. Nah tadi kan untuk para ARMY atau fans BTS, sekarang untuk para fansnya Lee Hee nih, cewek cantik masih muda, dikabarkan akan comeback 2017 ini. Jadi seperti apa sih ceritanya? Ini dia. Buat kalian para high heels, siap-siap menyambut karya terbaru Lee Hee ya. Karena wanita kelahiran 23 September 1996 ini dikabarkan akan comeback dalam waktu dekat lho. Setelah terakhir kali comeback dengan merilis full album So White di Maret 2016, Lee Hee dikabarkan akan segera merilis lagu-lagu terbarunya di bulan September 2017. Meski tidak memberi pernyataan secara pasti kapan comeback tersebut akan dilakukan, orang dalam YG Entertainment, manajemen yang menaungi Lee Hee menyebutkan bahwa ia akan comeback di bulan depan. Salah satu sumber dari YG Entertainment mengatakan akhir-akhir ini, Lee Hee sedang sibuk mempersiapkan lagu-lagu untuk album terbarunya. Sayangnya, album barunya tersebut belum ditentukan akan dirilis dalam format seperti apa. Well, semoga aja nih comeback Lee Hee benar-benar terjadi ya di bulan September. Jadi penyanyi Hold My Hand bisa merayakan kembalinya ke dunia musik bertepatan dengan bulan kelahirannya. Nantikan saja Smart Viewers. Selamat datang kembali di Zoom In, nge-Zoom Abis. Yes, masih bersama gue Celine dan kali ini gue gak sendirian lagi kayak tadi. Sekarang udah ditemenin sama Kak Inta. Halo. Halo Kak, jadi boleh kenalin diri dulu Kak Smart Viewers ya. Hai, nama saya Intan dari Kedai Lantai 1. Saya di sini sebagai owner. Pemilik ada tiga saya Kak Taseyanova dengan Abang Ivar saya Timur Angin. Oke, jadi bertiga ya Abang Milik ya. Oke. Aku mau nanya-nanya nih seputar kedai ini. Kenapa sih namanya Kedai Lantai 1 ya? Kerai inspirasi dari mana? Siwayatnya itu waktu itu kita buka di tahun 2012. Oh, 2012. Sudah lima tahunan ya. Sudah lebih. Jadi, 2012. Terus itu dulu dimulainya dengan ruko ini. Sebelumnya kafenya belum ada. Tapi kita mulai dari lantai tiga dulu ada studionya Kak Ivar saya Timur Angin. Oh, jadi di sini? Di sini, oke. Tapi dua tiga tiga dulu. Lantai tiga belum ada. Terus waktu itu kanan kiri ini belum banyak kafe-kafe kayak sekarang. Oh ya, masih kosong ya. Terus setiap kali ada kliennya yang ke studio, klien selalu kalau mau order makanan, kemana order ke lantai satu aja minta tolong ke itu. Terus kita pelan-pelan, oh iya kenapa nggak kita bikin kafe aja dengan nama ke lantai satu. Oh, lantai satu ini dalam wujud belum ada kafe. Dulu belum ada. Awalnya kita minta tolong pelan-pelan ada dari makanan yang simple-simple, bikin sendiri-bikin sendiri, oh yaudah di seriusin aja gitu. Awalnya gitu. Tapi sekarang di lantai tiga masih ada? Lantai tiga masih ada studio. Terus untuk lantai dua juga kita udah memperbesar ada smoking area bawah no smoking. Oh, oke. Unik juga ya. Jadi karena dari situ awalnya. Nah, kenapa miliknya di daerah ini nih? Atau because of udah ada studio, jadi lanjutin aja ya? Iya, tetep. Karena rumah juga deket sini, studio di situ ya sudah lah. Gampang lah ya. Mungkin dari situ ronjeknya. Di sini lah ya. Nah, kemudian ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Kita buka 11 pagi sampai 11 malam. Oh, 11 pagi sampai 11 malam. Jadi buat kalian nih, Smart Viewers anak kosan, anak kampus yang bingung malem-malem, pagi-pagi mau kemana boleh langsung nongkrong di sini ya. Because of, di sini nggak cuma minuman aja. Ada makanannya juga. Akan ngobrol-ngobrol lagi sama pakannya. Tapi gue mau bawain berita dulu nih, Smart Viewers datang dari movie dari artis Indonesia. Yang pastinya semua orang kenal Reza Rahadian. Kakak juga pun pasti kenal. Banyak sekali fansnya dan film-filmnya itu udah bombastis banget. Cuman sekarang dia memilih untuk keluar dari zona dia. Biasakan main film romantik. Main film-film yang seperti itu. Sekarang dia mau untuk main film horror katanya. Kenapa sih dia mau main film horror? Ini dia. Beberapa tahun silam, film-film horror mampu mendominasi produksi film dalam negeri. Namun, kala itu bumbu eksploitasi terhadap sensualitas pemeran wanita sangat terasa. Diakui oleh Reza Rahadian, adegan-adegan panas pun itu menjadi hal lumrah. Namun, seiring perkembangan di industri film itu sendiri, genre horror seksi tersebut sudah berangsur punah. Adapun film dengan genre horror sekarang, lebih banyak bermain dalam sisi cerita dan alur yang menarik. Reza mengatakan film horror jaman sekarang sudah ada kemajuan dalam hal konten. Kalau dulu banyak film yang mengeksploitasi perempuan pada poster. Seolah-olah itu daya tariknya, tapi kalau sekarang itu tidak. Yang ada adalah bagaimana seorang sinias mengemas film tersebut menjadi berkualitas. Jenis horror, drama, atau apapun akan dapat dinikmati ketika memiliki kemasan yang bagus. Reza juga mengatakan, terkadang orang-orang suka menyalahkan genre horror. Buat saya, tidak ada yang salah. Itu pula yang membuat Reza mau menerima pinangan untuk bermain dalam film bergenre horror adventure berjudul Gerbang Neraka yang awalnya bertajuk Fire Gate ini. Menurut Reza, cerita dan kemasan yang disuguhkan oleh film ini cukup menarik. Selain Reza Rahadian, Gerbang Neraka juga dibintangi oleh Julia Estelle, Duisa Sono, Reza Hetapi, dan Reza Nangin. Film yang disutradarai Rizal Mantovani akan tayang di bioskop mulai 20 September 2017. Terima kasih. Nah itu mereka di film Reunited World. Jadi ditunggu aja filmnya. Oke, kembali lagi sama Kak Intan nih. Mau todong-todong pertanyaan. Di sini itu ada berapa sih menunya kisaran? Variasinya sih lumayan besar kayak dari snack sampai menu berat kita ada. Mix dari Asian sampai Western. Oke. Jadi ada dari nasi goreng sampai pasta. Oke. Kemudian kisaran makanan dan minumannya harganya berapa tuh? Harganya bisa dibilang mulai dari Rp20.000 sampai sekitar Rp45.000. Oke, affordable banget juga ya. Jadi ini deket sama kampus. Pas juga sama kantong anak mahasiswa nih. Kan bosen makan di kantin-kantin jenis aja. Boleh langsung ke sini nih deket kan. Kemudian target pasarnya ini emang buat pengunjung studio aja atau anak sekolah? Di sini ada sekolah kan juga? Kita emang menargetkan pastinya untuk keluarga sekitar. Klien dan anak-anak kampus. Dan SMA kan ada 8, sudah ada banyak SMA. Oh banyak anak SMA juga? Iya. Oke. Nah kemudian kalau menu-menu favorit di sini itu apa ya? Kalau yang favorit itu, kita masih lumayan baru juga sih. Ketar 3 bulan ini baru bikin chicken daun buri. Pakai dengan miso sauce gitu. Tapi tetep kalau namanya generally favorit orang pasti nasi goreng. Memang itu juga. Biar kenyang juga ya. Iya. Itu juga. Tapi bukan cuma buat nyanyi, emang rasanya juga enak. Iya, iya. Favorit itu. Kemudian memang memilih nasi karena menganyangin. Iya karena makanan berat. Nah kemudian ini ramenya tuh di weekend atau di jam-jam tertentu apa gimana? Setiap hari. Pasti. Jamnya hampir sama. Biasanya dimulai setiap jam 3 sore itu udah mulai. Oh udah mulai. Mungkin anak sekolah pulang, anak kerja pulang. Kalau pagi. Tenang. Cukup tenang. Iya. Mungkin semuanya kerja dan bakal. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kain Tan. Tapi. Don't go anywhere. Stay tuned on. Zoom in. Zoom abis. Welcome back to Zoom in. Nga Zoom abis. Masih bersama gue Celine dan Kak Intan juga disini. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol kembali sama Kak Intan. Gue mau bawain berita pertama dulu. Ini datang dari artis cilik. Rahel Amanda. Tau. Nah artis cilik ini udah beranjak dewasa. Udah 22 tahun ternyata. Dia ga berasa ya. Dulu masih kecil-kecil. Nah dikabarkan dia sakit tumor nih smart viewers. Cuman setelah diklarifikasi lagi. Amanda mengakui bahwa dirinya tidak apa-apa. Karena pada beberapa tahun silam yang lalu. Dia sudah pernah melakukan operasi. Seperti apa sih videonya? Ini dia. Mantan aktris dan penyanyi cilik Rahel Amanda. Yang lahir pada 1 Januari 1995. Kini sudah menginjak usia dewasa 22 tahun. Di usia yang terbilang muda. Ternyata ia menderita penyakit tumor. Awalnya Rahel mengalami penurunan berat badan yang drastis. Ia pun senang bisa tampil langsing. Namun ia merasakan gejala lain. Dimana jantungnya berdetak kencang. Hingga ia tersanggup untuk berdiri. Saat itu usia Rahel masih 19 tahun. Merasakan hal aneh pada dirinya. Ia memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya dokter mendapati tumor di leher Rahel. Dalam istilah medis penyakit tumor di leher yang dideritanya disebut tiroid. Rahel pun menjalani operasi pada 2014 lalu. Kini ia angkat bicara mengenai penyakitnya. Ia mengaku pemberitaan mengenai tumor tiroid yang dideritanya berlebihan karena kondisinya saat ini sehat. Rahel membenarkan mengenai penyakit tersebut. Namun ia menyayangkan beberapa berita yang melebih-lebihkan. Bukan berarti sakitnya salah. Tetapi kondisinya sekarang ini masih tahap pemantauan sehat-sehat saja. Rahel mengaku saat ini tumor tiroid dalam tubuhnya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun ia masih harus minum obat. Nah itu dia Amanda. Semoga tidak kenapa-kenapa dan semoga cepat sembuh. Yang kedua juga datang dari Rihanna. Ngapain sama Rihanna Kak? Suka ya semua orang suka Rihanna. Cantik. Dikabarkan dia punya pacar baru. Miliander asal Arab Saudi. Tapi dia tidak mau disorot oleh media nih. Karena pacar baru mungkin seperti apa videonya. Ini dia. Setelah putus dari Chris Brown dan Drake, Rihanna dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan miliarder dari Saudi Arabia yaitu Hasan Jamil. Hubungannya mereka berdua pun dikabarkan semakin serius. Beberapa bulan yang lalu, Rihanna terlihat bermesraan dengan berendam bersama Hasan di sebuah kolam private di kota Spanyol. Terlihat semakin serius, keduanya dikabarkan tidak ingin terburu-buru dan masih menikmati hubungan baru mereka berdua. Seorang sumber mengatakan bahwa Rihanna dan Hasan memulai hubungan sebagai teman, tetapi berubah menjadi hubungan dekat yang mereka tidak namakan. Mereka terlihat tertarik dengan hal yang sama namun tidak terburu-buru dalam hubungan tersebut. Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan prioritas dari penyanyi dengan single hit Umbrella adalah menjaga hubungannya dengan Hasan agar jauh dari sorotan media. Rihanna membenci perhatian yang dia dapatkan saat memiliki kekasih baru. Itu selalu menimbulkan drama. Dia ingin hubungannya dengan Hasan bertahan sehingga dia lebih protektif. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Rihanna memiliki trauma tersendiri dari media. Rihanna melewati keadaan yang sulit setelah putus dari Chris Brown dan Drake. Dan alasan terbesarnya adalah reaksi dari publik. Dia tidak ingin kabar putus dirinya dilihat dunia. Dengan begitu dia menjaga hati dan hubungannya. Nah itu dia semoga langgang sama pacarnya Hasan Jamil. Oke sekarang kita kembali ke Kak Intan dan ada makanan nih di depan gue smart viewers. Nah yang pertama nih aku mau tanya-tanya dulu ini makanannya apa nih? Oke kelihatannya wow gitu. Ini apa Kak? Ini salah satu menu favorit kita di kedalatan yang satu. Namanya Chicken Donduri with miso and sambal matah gitu. Oke jadi ini ada sambal matahnya di sini smart viewers. Gak sabar nih kelihatannya enak banget ya. Terus kayak full size banget. Kemudian ini apa nih Kak? Ini hot cappuccino. Kita pakai biji kopinya pak? Iya biji kopinya. Oh iya biji kopinya. Kita pakai biji kopinya pakai dari full lokal. Semua 100% Arabica. Oke. Kemudian kalau ini sendiri? Ini untuk minuman lucu-lucuan kekinian. Ice honey butter. Oh honey butter. Di bawahnya ini honey nya ya? Iya betul. Oke. Kemudian kisaran yang ini berapa nih Kak? Untuk hot cappuccino kita di harga Rp30.000. Rp30.000 makanannya sendiri? Makanannya Rp35.000. Rp35.000 besar. Kemudian yang ini? Ini Rp40.000. Oke Rp40.000. Jadi aku mau coba yang mana dulu nih Kak? Makanan dulu kali ya. Oke. Coba ya. Coba ya. Coba. Kemudian ini tadi ada rice nya juga ya tadi? Ada bawahnya nasi dan ada miso krim. Terus chicken katsu, sayur dan ada sambal matah. Oke. Oh kalau ini miso krim nya? Miso krim nya. Coba ya. Gimana? Gimana? Guri. Guri. Kemudian ada kunyit. Kunyit nya gitu ya? Iya. Betul. Oke. Kemudian ini sambal matahnya. Sambal matahnya. Kalau gak suka pedasnya ini mau tambah. Iya. Pedas kayaknya. Oke. Kemudian ini. Seluruh selera. Ini chicken katsu. Katsu nya. Iya. Ini chicken katsu nya ya. Enak semua tiwa. Kemudian aku mau coba yang lain sebelum kenyang. Apa ya? Ini dulu. Enak kan? Ini dulu biar segar. Iya. Habis makan kita minum ya. Kalau minuman favoritnya biasa apa sih? Kalau untuk yang manis-manis. Untuk yang pengen kopi tapi gak mau terlalu matah. Kayak too strong kopi biasanya orang suka gini. Kalau yang suka kopi ya standar cappuccino americano. Ini benar-benar madu asli ya masih. Kental banget gitu ya. Iya. Biasanya minumnya diaduk atau atasnya juga dimix. Kebanyakan lah suka. Sukanya sih diaduk. Iya. Oke. Iya. Ini gak too strong gak manis-manis banget juga. Buat kalian yang gak suka kopi nih boleh banget cobain ini. Karena ini gak terlalu strong. Kita cobain kopi aslinya ya. Kita coba ya. Wow. Ada latte artnya juga nih. Aku pernah diajarin minumnya kayak gitu. Cuman gak ngerti ya udah minum aja ya langsung ya. Katanya biar latte artnya gak sayang. Katanya gitu. Cuma sendok aja berimut. Iya ini kopi banget sih aku gak suka kopi sih. Jadinya ini benar-benar strong. Aku pahitnya berasa banget ya. Jadi kalau yang gak terlalu strong kopi biasanya kesini gitu. Iya aku kayaknya akan lebih suka ini. Lucu-lucu aja ya. Iya yang lucu-lucu aja. Yang seger-seger aja deh. Gitu. Nah lanjut kemudian. Berpikir gak sih Kak untuk buka cabang baru si kedai lantai satu ini? Kita sebetulnya udah punya kedai lantai satu di Penjaten. Itu udah dari sekitar tahun 2013. Oh oke. Jadi ini dulu baru Penjaten. Terus di sini itu renovasi 2 tahun yang lalu. Berarti itu 2015 Februari kita renovasi. Konsepnya agak dirubah. Tadi lebih ke warung makan. Sekarang kita lebih fokus ke coffee shop. Oh oke. Sebelumnya bukan ini. Terus kenapa berpikiran untuk ubah konsep jadi seperti ini? Karena tepat kalau memang karena persaingan nomor satu. Dan memang pengen refreshing ya. Setelah 5 tahun tuh orang pengen lihat muka baru. Menu baru. Makanya kita ubah total. Oke. Kemudian sekarang tuh jaman-jaman anak muda mau ke cafe kalau cantik gitu ya. Semuanya. Bagus di foto. Iya. Sekalian buat foto. Makanannya belakangan pokoknya. Kalau enak ya regeti gitu sekalian gitu. Oke. Kemudian ada berpikiran untuk cabang baru selain dipijatin dalam waktu dekat? Untuk sementara pengen sih ya pasti pengennya di situ. Cuman belum nemu spot sih lagi nyari pelan-pelan. Oh lagi nyari pelan-pelan. Semoga cepat ketemu nih. Oke. Buat smart viewers nih yang mau tau update terbarunya. Kemudian cabangnya dimana. Kalian boleh langsung nih. Coba boleh kasih tau social medianya dimana biar mereka tau. Kita instagramnya ada di at Kedai Lantai 1. Terus facebook juga sama di kedai spasi lantai spasi 1. Oke. Instagramnya at Kedai Lantai 1. Nyambung. Semuanya kedai spasi lantai spasi 1. Oke. Jadi kalian nih boleh langsung follow buat tau update-updaten terbarunya. Kemudian buat tau mereka tuh buka cabang dimana dan lain-lain gitu. Dan ada menu baru juga yang tau pasti update disana. Nah yang terakhir nih Kak. Tiga kata untuk Kedai Lantai 1 ini. Kamu wajib mampir. Kamu wajib mampir. Oke. Jualan. Kamu wajib mampir yang jualan. Oke. Tunggu. Bukan yang terakhir deh harapan kedepannya. Untuk Kedai Lantai 1 ini sendiri. Harapan aku dengan banyaknya sekarang coffee shop yang sangat mushroom-in Jakarta. Semoga kita tidak kalah bersaing. Semoga jadi bersaingan sehat. Malah saling membangun. Semoga bisa bela cabang lagi. Amin. Secepatnya ya. Buat buka cabang baru. Oke semua. Gue harus gak terasa banget nih ya. Kita. Aku dan Kak Intan udah nemenin kalian selama 30 jam. 30 jam. Kesenangan 30 menit. Iya. So aku pamit undur diri dulu. Kak Intan juga. Terima kasih banyak nih Kak Intan. Terima kasih juga buat semua crew yang bertugas. Jangan lupa follow Instagram gue. Saline Angelia. Kakak. Aku tidak pengen. Oh oke. Oke. Sama main. Oh gak main ya. Dan jangan lupa juga nonton Joom Indie Jump. Dan waktu yang sama. Akhir kata gue Saline. Sampai jumpa. Makasih. Makasih. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.